Intro Jumpa lagi di channel belajar biologi menyenangkan Bersama Mbak Imut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya Oke kali ini kita Kita pelajari proses metabolisme Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah seluruh proses perubahan reaksi kimia Yang terjadi dalam tubuh organisme Beserta perubahan energi yang menyertainya Terdapat dua jalur metabolisme dalam sel Yaitu yang pertama ada jalur katabolik Yaitu proses katabolisme Apa itu proses pemecahan? Atau pengurayan Kalau pemecahan logikanya Senyawa yang dipecah atau diuraikan Tentunya senyawa yang lebih besar atau lebih kompleks Ya enggak? Nah jadi katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks Yang memiliki energi tinggi Menjadi senyawa sederhana yang memiliki energi lebih rendah Katabolisme merupakan reaksi dari Pembebasan energi Atau pelepasan energi Oleh karena itu bersifat eksorgenik Contohnya apa? Proses respirasi dan proses fermentasi Yang kedua jalur anabolik Yaitu proses anabolisme Nah ini adalah reaksi pembentukan atau penyusunan Kalau reaksi penyusunan Tentunya disusun dari senyawa yang kecil-kecil Menjadi senyawa yang besar Ya enggak sih? Jadi anabolisme adalah proses penyusunan senyawa-senyawa sederhana Yang memiliki energi rendah Menjadi senyawa kompleks yang memiliki energi lebih tinggi Nah disini terjadi penyimpanan energi Maka disebut dengan reaksi endogenik Contohnya proses fotosintesis dengan kemosintesis Selanjutnya Syarat terjadinya proses metabolisme Yaitu baik katabolisme maupun anabolisme Harus ada tiga hal berikut ini Pertama harus ada substrat atau bahan reaksi kimia Kedua harus ada enzim Yang akan membantu mengkatalisis Dan yang ketiga harus ada energi Energi yang dibutuhkan atau energi yang disimpan dalam tubuh Itu dalam bentuk ATP Atau adenosine 3-phosphate Rumus empirisnya adalah C10H16N5O13P3 Berikut ini struktur tiga dimensi dari ATP ATP merupakan suatu tipe nukleotida yang dapat ditemukan pada asam nukleat ATP memiliki basa nitrogen adenin Yang berikatan dengan gula pentosa Yang berikatan dengan gula pentosa ya Akan membentuk adenosine Adenosine berikatan dengan 3-phosphate Membentuk adenosine 3-phosphate Atau disingkat ATP Ikatan antara posfat pada ekor ATP dapat diputus melalui proses apa? Hidrolisis Adenosine 3-phosphate Yang melepaskan satu molekul posfat organik Nah ini dilepaskan satu Akan dibebaskan kurang lebih 7,3 kilokalori untuk setiap mol ATP Yang terhidrolisis Atau setara dengan 30,5 kJ per mol dibulatkan menjadi 31 kJ per mol Maka ATP akan berubah menjadi ADP Atau adenosine diposfat Reaksi ini merupakan reaksi eksorgenik Selanjutnya Adenosine diposfat yang melepaskan satu molekul posfat Kembali akan dibebaskan 7,3 kilokalori untuk setiap mol ATP yang terhidrolisis Atau setara dengan 30,5 kJ per mol Atau dibulatkan 31 kJ per mol ATP Maka ADP berubah menjadi AMP Adenosine monoposfat Karena posfatnya tinggal satu Oke Suatu sel secara terus menerus akan menggunakan atau menghasilkan ATP Mereka menghasilkan ATP dengan menambahkan satu gugus posfat pada ADP Dan energi bebas yang diperlukan untuk membentuk ATP tersebut Berasal dari reaksi katabolik Selanjutnya tahapan transformasi energi Yang pertama Energi radiasi dari cahaya matahari Itu akan digunakan untuk proses fotosintesis Ya oleh tumbuhan menghasilkan karbohidrat Selanjutnya karbohidrat menjadi bahan katabolisme pada proses respirasi Kemudian energi dalam ikatan posfat Nah itu nanti akan keluar dan dilepaskan saat organisme beraktifitas ATP dapat dihasilkan melalui proses apa saja Yaitu fosforilasi Foto fosforilasi oksidatif Dibantu oleh siapa? Mitokondria Dengan bantuan Enzim ATP sintase tentunya Pada tumbuhan sintesis ATP melalui proses fotosintesis dalam kloroplas Bahannya apa? Glucosa dengan lemak Berikutnya Kita bahas tentang struktur enzim Enzim bisa berupa Apoenzim Yaitu protein tunggal Jadi komponennya hanya protein saja yang menyusun dia Berikutnya bisa juga holoenzim Kalau holoenzim berarti disusun oleh Gabungan dari protein Dengan senyawa non-protein Atau biasa kita sebut dengan kofaktor Yang hanya dapat dihasilkan oleh makhluk hidup Senyawa non-protein terdiri dari Apa saja? Ada dua ya Pertama gugus prostetik Yaitu kofaktor yang berupa senyawa anorganik Dan Anorganik ini contohnya apa? Biasanya unsur-unsur ya Seperti ini ya CL min MG2 positif CL2 positif FP2 positif Yang berikutnya adalah koenzim Yaitu kofaktor yang berupa Senyawa organik Contohnya apa? NADH NAD positif Kemudian vitamin Sekarang kita lihat Komponen penyusun enzim Perhatikan gambar berikut ini Apoenzim adalah bagian enzim Yang berupa senyawa protein Yang mengandung binding site Sisi aktif dan sisi alosteric Sisi aktif adalah sisi yang berikatan dengan apa? Oke dengan substrat Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk Sisi alosteric Nah sisi alosteric disini Dia akan berikatan dengan kofaktor Atau aktifaktor enzim Nah Kofaktor atau aktifaktor enzim Adalah bagian enzim berupa senyawa non-protein Kofaktor dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif Sehingga dapat ditempeli substrat tertentu nantinya ya Macam-macam kofaktor Disini ada koenzim tadi Kofaktor yang berupa senyawa organik Yang berikatan secara non-kovalen Maksudnya terikat Tidak begitu kuat dengan enzim Contohnya apa saja NAD positif NADH Vitamin Contoh vitamin disini ada riboflavin Tiamin Asam folat Selanjutnya ada Gugus prosteti Yaitu Kofaktor berupa senyawa anorganik Atau mineral Yang berikatan secara kovalen Maksudnya terikat kuat dengan enzim Contohnya apa Tadi ya berupa Mineral apa saja ya Unsur-unsurnya Nah contohnya CL-min dan CA2 positif Itu pada enzim amilase FE2 positif pada hemoglobin MG2 positif pada chlorophyll Ya Nah Sisi aktif enzim dapat diganggu oleh Apa Nah kita lihat disitu ada Inhibitor Competitive Yang mana inhibitor competitif Oke Ya Yang berstruktur sama dengan substrat Inhibitor akan mencegah substrat Untuk berikatan dengan enzim Berikutnya Sisi alosteric Dapat diganggu oleh inhibitor Non-kompetitif Yang berstruktur sama dengan Kofaktor Inhibitor akan mencegah enzim Untuk mengubah-ubah Bentuk sisi aktif Yang bersifat kaku Atau spesifik ya Sekarang kita lihat Cara kerja enzim Nah Cara kerja enzim Dijelaskan dalam dua teori Yaitu teori gembok dan kunci Atau lock and key teori Dan teori kecocokan yang terinduksi Atau Indus-fit teori Nah Pada tahun 1894 Herman Emil Fischer Ini mengemukakan tentang teori Lock and key Lock and key teori Nah menurut teori ini Sekarang kita lihat gambarnya dulu Key Key dimisalkan sebagai substrat Dan Lock Itu Dimisalkan sebagai Enzimnya Membentuk Lock Key Kompleks Jadi Kunci adalah Sebagai substratnya Kemudian Gembok Sebagai enzimnya Membentuk Kompleks Enzim Substrat Pada enzim Terdapat Yang disebut dengan Sisi aktif Berikutnya kita lihat gambarnya Ini E adalah Enzimnya Dan S adalah Substratnya Dan ini adalah Sisi aktif Enzim Yang bersifat Spesifik Atau kaku Hanya substrat yang cocok saja Yang akan masuk Membentuk Membentuk Kompleks Enzim Plus Substrat Substrat dan enzim yang cocok Akan membentuk Kompleks Enzim Substrat Lalu enzim Membentuk 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 Produk Ini jadi Kompleks Enzim Plus Produk Kalau produk Sudah terbentuk Produk akan Lepas dari enzim Lalu enzim Kembali Mengkatalisi Substrat Lainnya Yang sejenis Jadi Dia akan Mengkatalisi Substrat Lainnya Tapi yang Masih Sejenis Kesimpulan Teori ini Sisi aktif Enzim Bersifat Spesifik Hanya Bekerja Pada Substrat Yang cocok Saja Berikutnya Tahun 1958 Daniel Koslan Itu mengemukakan Tentang Indusfit Teori Atau Teori Kecocokan Yang Terinduksi Nah Menurut Teori ini Kita lihat Gambarnya Substrat Menempel Di sisi aktif Enzim Tapi Perhatikan Bentuk Sisi aktif Enzimnya Bentuk Sisi aktif Kurang Cocok Dengan Bentuk Substrat Selanjutnya Ternyata Apa yang Terjadi Sisi aktif Enzim Itu akan Berubah Bentuk Menyesuaikan Bentuk Substrat Ini terjadi Salah satunya Karena Peranan Kofaktor Atau Aktifator Enzim Yang berikatan Dengan Sisi Alosteric Kofaktor Mengubah Bentuk Sisi aktif Agar Dapat Mengikat Substrat Tertentu Substrat Kemudian Dikatalisis Oleh Enzim Untuk Membentuk Apa Produk Setelah Produk Lepas Dari Enzim Lalu Enzim Dapat Digunakan Kembali Untuk Substrat Berikutnya Contoh Kasusnya Adalah Pada Enzim Glikosidase Kesimpulan Dari teori Ini Sisi aktif Enzim Bersifat Flexible Jika Substrat Tidak Cocok Maka Sisi aktif Enzim Yang Menyesuaikan Bentuk Substrat Oke Jadi Jelas ya Berikutnya Peranan Enzim Sebagai Apa Biokatalisator Apa itu Mempersepat Reaksi Metabolisme Dalam Tubuh Malu Hidup Tanpa Ikut Bereaksi Kita Lihat Grafiknya Energi Aktifasi Itu Apa Energi Aktifasi Dibutuhkan Untuk Memecahkan Molekul Senyawa Reaktan Dari Grafik Tersebut Kurva Yang Berwarna Biru Bisa Anda Lihat Disitu Nah Itu Proses Reaksi Kimia Tersebut Dibantu Enzim Ternyata Energi Aktifasinya Yang Dibutuhkan Sedikit Sekarang Kita Lihat Kurva Yang Berwarna Merah Nah Disitu Without Enzim Jadi Tanpa Dibantu Enzim Bagaimana Akibatnya Ternyata Penggunaan Energi Aktifasinya Jauh Lebih Besar Grafik Ini Bahwa Selain Sebagai Biokatalisator Peranan Enzim Adalah Menurunkan Penggunaan Energi Aktifasi Berikutnya Sifat Sifat Enzim Yang Pertama Sebagai Biokatalisator Yaitu Mempercepat Reaksi Tanpa Ikut Bereaksi Dan Tidak Mengubah Komposisi Produk Sifat Yang Kedua Dapat Digunakan Berulang Ulang Kemudian Yang Ketiga Enzim Diperlukan Dalam Jumlah Sedikit Karena Enzim Dapat Digunakan Berulang Ulang Tadi Selanjutnya Enzim Adalah Protein Jadi Dia Membentuk Koloid Dalam Larutan Selanjutnya Enzim Tidak Tahan Panas Umumnya Bekerja Pada Suhu Optimal Antara 30 Sampai 50 Derajat Celcius Yang Kenam Enzim Dapat Dihambat Oleh Inhibitor Atau Zat Tertentu Selanjutnya Kerja Enzim Bersifat Spesifik Atau Khusus Hanya Dapat Mengkatalisis Reaksi Tertentu Pada Substrat Tertentu Selanjutnya Enzim Dapat Bekerja Bolak Balik Artinya Dapat Mengkatalisis Reaksi Anabolisme Maupun Katabolisme Pada Substrat Yang Sama Berkaitan Dengan Sifat Enzim Yang Tidak Tahan Panas Nah Ini Ada Contoh Dalam Kehidupan Sehari Hari Ada Hal Penting Yang Harus Diperhatikan Oleh Seorang Ibu Saat Menyajikan Susu Formula Susu Formula Kandungan Terbesarnya Adalah Protein Ya kan Ya Jadi protein Yang terbesar Ada dalam Susu Apa yang Akan terjadi Jika susu Formula Langsung Dicampur Dengan air Panas Dari dispenser Misalnya Tanpa Dicampur Air Biasa Apa yang Akan terjadi Ya Sudah Pasti Nanti Kandungan Protein Pada Susu Pasti Akan Mengalami Denaturasi Kenapa Karena Suhunya Lebih Dari 50 Derajat Celcius Padahal Suhu Optimal Enzim Bekerja Dengan Baik Adalah 30 Sampai 50 Derajat Celcius Maka Semahal Apapun Susu Formula Yang Dibeli Jika Penyajian Salah Maka Protein Yang Harusnya Memacu Tombelahan Sel Pada Berfungsi Ingat Kalian Semua Juga Nantinya Calon Ibu Dan Calon Ayah Jadi Harus Tahu Sifat Protein Yang Tidak Tahan Panas Oke Penting Ini Berikutnya Faktor Yang Mempengaruhi Kerja Enzim Di Antaranya Adalah Satu Konsentrasi Enzim A Konsentrasi Enzim Yang Lebih Besar Dari Konsentrasi Subrat Maka Laju Reaksi Pembentukan Produk Lebih Cepat Kedua Konsentrasi Subrat Konsentrasi Subrat Yang Lebih Besar Dari Konsentrasi Enzim Akan Menimbulkan Konsentrasi Subrat Jenuh Atau Reaksi Lajunya Maksimum Yang Menyebabkan Ada Subrat Yang Tidak Dikatalisis Berikutnya Hasil Akhir Atau Penimbunan Produk Dapat Memperlambat Reaksi Kimia Ini Terjadi Jika Konsentrasi Subrat Jauh Lebih Banyak Daripada Enzim Berikutnya Adalah Suhu Aktivitas Enzim Meningkat Pada Suhu Optimum Sekitar 30-50 Derajat Celcius Suhu Yang Terlalu Tinggi Lebih Dari 50 Derajat Celcius Menyebabkan Enzim Tidak Bekerja Karena Struktur Enzim Rusak Akibat Mengalami Denaturasi Suhu Kurang Dari 30 Derajat Celcius Enzim Tidak Bekerja Atau Mengalami Inaktivasi Enzim Yang Mengalami Inaktivasi Dapat Digunakan Kembali Jika Suhunya Kembali Normal Selanjutnya Adalah pH Nah pH Optimum Enzim Berbeda-beda Yang Umumnya Di kisaran pH Netral Yaitu 6-8 Contoh Enzim Amilase Bekerja Pada pH Netral Agak Basah Enzim Pepsinogen Bekerja Pada pH Sangat Asam Maltase Bekerja Pada pH Basah Jadi Variatif Selanjutnya Konsentrasi Inhibitor Konsentrasi Yang Besar Dapat Memperlambat Laju Reaksi Atau Menghambat Pembentukan Produk Cara Mencegah Inhibitor Dengan Cara Apa Meningkatkan Konsentrasi Enzim Kofaktor Dan Substrat Kita Lihat Macam Inhibitor Ya Lihat Gambarnya Nah Yang Pertama Adalah Inhibitor Kompetitif Inhibitor Dan Substrat Kita Lihat Berkompetisi Untuk Berikatan Di Sisi Aktif Enzim Ya Ini Sisi Aktif Enzim Nah Inhibitor Kompetitif Memiliki Struktur Yang Sangat Mirip Dengan Substrat Enzim Bisa Berikatan Dengan Inhibitor Seperti Ini Kemudian Juga Bisa Berikatan Dengan Substrat Seperti Ini Ya Yang Kedua Adalah Inhibitor Non Kompetitif Inhibitor Non Kompetitif Inhibitor Dapat Berikatan Dengan Enzim Bebas Seperti Ini Tanpa Substrat Inhibitor Juga Bisa Berikatan Dengan Kompleks Enzim Substrat Seperti Ini Akan Membentuk Juga Kompleks Enzim Substrat Dan Inhibitor Baik Kompleks Enzim Inhibitor Dan Kompleks Enzim Inhibitor Substrat Keduanya Menjadi Tidak Aktif Selanjutnya Inhibitor Uncompetitif Atau Tak Kompetitif Pada Inhibitor Uncompetitif Inhibitor Tidak Dapat Berikatan Dengan Enzim Bebas Tetapi Hanya Dapat Berikatan Dengan Kompleks Enzim Substrat Membentuk Kompleks Enzim Substrat Dan Inhibitor Seperti Ini Substrat Yang terbentuk Kemudian Menjadi Tidak Aktif Nah Untuk Inhibitor Noncompetitif Dengan Inhibitor Uncompetitif Menempelnya Bukan Di Sisi Aktif Berikutnya Tata Nama Enzim Sebelum Ada Tata Nama Enzim Enzim Diberi Nama Tanpa Pedoman Saat Ditemukan Contohnya Disini Adalah Enzim Tripsin Pepsin Renin Yang Kedua Substrat Ditambah Akhiran Ase Nah Contohnya Kita lihat Substratnya Urea Maka Enzimnya Adalah Urease Lemak Berarti Atau Lipid Menjadi Lipase Bukan Lemak Se Oke Amilum Substratnya Amilum Menjadi Enzimnya Adalah Amilase Substratnya Protein Enzimnya Protease Substratnya Laktat Berarti Enzimnya Laktase Yang Ketiga Berdasarkan Jenis Reaksi Yang Dikatalisis Contohnya Apa Dehidrogenase Mengkatalisis Reaksi Pelepasan Hidrogen International Union Ya Disini Atau IUB Mulai Tahun 1961 Mengelompokkan Enzim Menjadi Enam Kelompok Yang Pertama Adalah Oksidoreduktase Yaitu Enzim Yang Mengkatalisis Reaksi Redox Biologis Biasanya Disini Cirinya Berakhiran Oksidase Reduktase Dan Dehidrogenase Contoh Nitrat Reduktase Yang Kedua Kelompok Transferase Yaitu Enzim Yang Memindahkan Gugus Fungsi Suatu Substrat Ke Substrat Lain Contohnya Apa Trans Contohnya Transglutaminase Atau Alanin Transminase Yang Ketiga Hidrolase Adalah Enzim Yang Mengkatalisis Reaksi Hidrolysis Hidrolysis Biologis Misalnya Adalah Enzim Pencernaan Contoh Adalah Tripsin Renin Lisozyme Yang Keempat Kelompok Liase Yaitu Enzim Yang Memutuskan Ikatan Terangkap Kimia Pada Substrat Dia Memutus Ikatan Terangkap Pada Substrat Contohnya Adalah Ornitin Dekarboxilase Contoh Lainnya Nanti Cari Sendiri Yang Kelompok Isomerase Yaitu Enzim Yang Mengkatalisis Pembentukan Isomer Nyawa Tunggal Contohnya Adalah Protein Disulfida Isomerase Yang Kenan Enzim Ligase Atau Sintetase Yaitu Enzim Yang Menggabungkan Dua Buah Molekul Secara Kovalen Contohnya Apa Pirufat Pirufat Karboxilase Oke Adik-adik Penjelasan Kali Ini Mbak Imut Cukupkan Dulu Ya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Tolong Di Subscribe Tapi Kalau Yang Sudah Subscribe Jangan Subscribe Lagi Nanti Bisa Unsubscribe Oke Oke Kemudian Silahkan Kalian Like Beri Komentar Yang Positif Di channel Mbak Imut Jangan Jangan Lupa Share 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 Jangan 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 Terima kasih telah menonton